Oke selamat datang kembali di channel youtube ruang para bintang Kali ini kita akan coba kembali membahas soal persiapan masuk di SMA 2 baligi Asrama Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung ya Nah kita akan coba bahas soalnya bagi dari kami yang mau Mendownload soalnya boleh langsung dibuka di www.ruangparabintang.com Semoga dari kami nanti bisa lulus di SMA ini dan menjadi bagian dari Asrama TV Sopo Surung Jangan lupa share video ini dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang cinta pendidikan dan ingin lulus di SMA plus Yasop Baligi Oke langsung saja kita bahas soalnya ya Iya nah kita mulai dari soal yang pertama adik-adik Pada ajang Piala Dunia 2022 Qatar terdapat 32 tim sepak bola yang ikut dalam babak grup Yang dibagi menjadi 8 grup Setiap grup terdiri dari 4 tim yang akan bermain dengan format round robin Atau setiap tim akan bertanding dengan tim lainnya tepat 1 kali Jadi masing-masing tim akan memainkan 3 pertandingan di grup Dengan skor menang 3, seri 1, kalah 0 Di akhir pertandingan di grup F Maroko mendapat skor 7 ya Dan menjadi juara grup Di grup ini terdapat 2 kali pertandingan seri Maka jumlah seluruh skor tim-tim lainnya di grup F adalah Maksudnya selain daripada Maroko ya Nah baik kita akan coba jawab adik-adik Nah pertama sekali Kita akan hitung ada berapa pertandingan sebenarnya ini kan gitu Nah memang disini katanya ada 4 tim gitu ya Berarti Nnya ada 4 tim Kemudian yang bertanding itu kan ada Bertandingan itu kan hanya 2 Satu lawan satu gitu Jadi kita mencari banyak pertandingan terlebih dahulu Banyak pertandingan seluruhnya itu bisa dicari dengan menggunakan kombinasi Kombinasi 2 dari 4 Berarti 4 faktorial per 2 faktorial Dikali dengan 4 kurang 2 faktorial Maka ini 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial Hasilnya 4 kali 3 kali 2 faktorial Per 2 kali 1 kali 2 faktorial Ini kita coret 4 dengan 2 adalah 2 2 kali 3 hasilnya 6 Jadi seluruh pertandingan ini adalah 6 Nah berarti Oke jadi di soal tadi katanya 2 pertandingan seri Nah kita lihat 2 pertandingan seri Berarti artinya 2 tim Atau 4 tim 4 tim lah ya 4 tim itu Mendapatkan poin yang sama Berarti Dari sini kita lihat 2 dikali 2 Berarti totalnya adalah 4 Nah untuk yang berikutnya 4 pertandingan menang kalah gitu Berarti di sini Berarti di sini jadinya 4 dikali 3 hasilnya 12 Maka kalau kita perhatikan Skor tim lainnya Berarti kan gini Jumlah skor tim lain Berarti dari sini kita peroleh Karena totalnya ini adalah 16 poin Dikurangi dengan poin Maroko Berarti 7 Maka ini adalah 9 poin Jadi jumlah Seluruh skor yang ada di grup F Itu adalah 9 poin Nah itu dia untuk penyelesaian soal ini Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke kita lanjut di soal berikutnya Oke kita lanjut di soal berikutnya Banyaknya bilangan 6 digit Yang habis dibagi 2 dan 3 adalah A 149 ribu B 150 ribu C 151 ribu 300 ribu Oke baik kita coba jawab Nah banyak bilangan 6 digit Yang habis dibagi 2 dan 3 Berarti kalau misalnya Dia habis dibagi 2 dan 3 Maka kita lihat Berarti dia Habis dibagi dengan 6 gitu ya Jadi ingat Bawasannya Bilangan 6 digit Yang habis dibagi 2 dan 3 Kalau dia dibagi 2 dan 3 Itu berarti habis dibagi 6 Ingat ya Habis dibagi 2 Habis dibagi 2 Dan 3 Artinya dia habis dibagi dengan 6 gitu Nah berarti Kalau kita lihat bilangan 6 digit Berarti mulai dari 100 ribu ya 100 ribu Sampai dengan 999 ribu Gitu Eh 999 999 Nah berarti yang habis Dibagi 6 disitu Berarti dari mulai 100 ribu 2 Gitu ya Kemudian disini 100 ribu 8 gitu ya Dan yang paling terakhir Dan yang paling terakhir adalah 999 ribu Ya 9999 996 ya Ya jadi 999 999 Jadi dari sini kita lihat Berarti suku pertamanya itu adalah 100 ribu 2 Dan dimana bedanya itu adalah 6 Jadi kita ingat rumus UN Itu adalah A Tambah N kurang 1 kali B UN nya yang ini ya Inilah UN Berarti 999 996 Disama dengan 100 ribu 2 Tambah N kurang 1 Dikali dengan 6 Jadi kalau kita kurangi ini Berarti Sekitar 899 899 994 Nah itu ini N kurang 1 Dikali B Nah berarti B Atau N Disini tadi B nya 6 ya Sudah Berarti N kurang 1 899 994 Kita bagi dengan 6 Gitu Nah jadi Hasilnya bisa kita lihat disini N kurang 1 Sambah dengan 149 999 Nah jadi N nya adalah 149 999 Ditambah 1 Maka hasilnya adalah 150 ribu Gitu Jadi jawabannya itu adalah B ya Nah jadi Totalnya Banyak bilangan 6 digit Yang habis dibagi 2 dan 3 Ralah 150 ribu Oke Demikian untuk penyelesaiannya Kita lanjut di soal berikutnya Oke Baik Suatu sudut besarnya 3 per 2 Dari besar sudut komplementnya Besar sudut tersebut adalah 54 derajat 60 derajat 72 derajat 75 derajat Nah baik Disini kita misalkan Yang ditanya itu adalah Besar sudut tersebut Kita misalkan Sudut tersebut adalah X Nah katanya X Adalah 3 per 2 Arti 3 per 2 Dari besar Sudut komplement Nah komplement itu kan Totalnya harus 90 derajat Maka ini kita buat aja 90 derajat Dikurangnya dengan X Nah kenapa Nah kenapa Karena sudutnya tadi X Berarti komplementnya itu kan 90 kurang X Karena Kalau misalnya A dengan B Saling komplement Pasti totalnya harus 90 derajat Jadi B nya berarti 90 kurang A Seperti itu Jadi ini kita kali silang 2X sama dengan 3 kali 90 Dikurang X Seperti itu 2X sama dengan 270 Dikurangi dengan 3X Maka kita geser 5X 2X tambah 3X sama dengan 270 X nya adalah 270 Kita bagi dengan 5 Maka ini 50 ohm 4 Jadi jawabannya adalah Option A Nah itu dia Untuk Soal Nomor 3 Mudah-mudahan Bisa dipahami Caranya ya Oke next Ke soal berikutnya ya Oke Seorang anak Menghitung rata-rata 10 bilangan asli Yang nilainya Kurang dari Atau sama Dengan 10 Anak tersebut Mendapatkan Nilai 7,3 Ternyata Ada Satu Bilangan Yang terhitung 2 kali Saat Anak tersebut Menghitung ulang Dia memperoleh Nilai rata-rata Yang benar Adalah 6,9 Bilangan Yang terhitung 2 kali tersebut Adalah 7,6 5,4 Nah jadi Kita akan Coba jawab Misalkan aja Bilangan yang terhitung 2 kali itu Kita misalkan ya Misalkan ini Yang ditanya Ini 2 kali terhitung Itu adalah C gitu 2 kali hitung ya Jadi bilangan Yang 2 kali hitung itu Kita buat adalah C misalnya Entah X pun boleh lah Ya X Nah karena kita X Nah jadi Kemudian Disini Seorang anak Menghitung rata-rata 10 bilangan Asli Yang lainnya Kurang dari Atau sama dengan 10 ya Maka dari sini Bisa kita lihat Kita gunakan Rumus X gabungan Ya Yaitu Yaitu Na dikali XA Tambah NB Kali XB Per Na Ditambah dengan NB Jadi Katanya Anak tersebut Mendapatkan 7,3 Berarti X gabungan 7,3 Na Berarti 10 Jadi tetap 10 ya Walaupun ada 2 kali yang Terhitung Jadi Dia ini 6,9 Gitu kan Tambah dengan Misalnya disini X Per Ini totalnya Jadinya 10 Tetap ya Jadi 10 kali 7,373 Ini 69 Tambah X Berarti X nya 73 Dikurangan 69 Dapatlah 4 Jadi Bilangan yang 2 kali hitung itu Ya 4 gitu Jadi jawabannya adalah Option D Gitu ya Nah itu dia Untuk Penyelesaian soalannya Mudah-mudahan Bisa dipahami ya Oke Kita lihat Di soal yang Nomor 5 ya Pada barisan Bilangan Min 2,3 Min 21 Min 17 Min 9 7 Kemudian 39 Nah Suku yang Bernilai 2023 Adalah Suku ke 9 10 11 12 Nah baik Kita akan Coba Jawab Disini Min 23 Min 21 Min 17 Minus 9 7 39 Dan seterusnya Nah ini Kalau kita perhatikan Berarti kan ditambahkan dengan 2 Ini ditambahkan dengan 4 Ini tambah 8 Ini tambah 16 Ini tambah dengan 32 Nah ini pasti tambahkan dengan 64 Nah kalau kita perhatikan ini 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 5 2 pangkat 6 Dan seterusnya Jadi katanya Jadi katanya nilai 2023 ini Suhu keberapa Jadi Berdasarkan rumus yang kita sudah lihat Dari sini Berarti kan boleh kita ambil rumusnya UN Maka ini Kalau Min 25 Kita tambahkan dengan 2 pangkat N Jadi Inilah rumus yang kita peroleh Ya Nah Jadi Dengan menggunakan Coba Coba-coba berarti Min 25 Tambah 2 Jadi Min 23 Min 25 Tambah 4 Min 21 Jadi seperti itu Jadi dari Min 25 Nah katanya Yang ditanya itu 2 dari 23 itu Suhu keberapa Maka kita gunakan ini Nah berarti 2023 Sama dengan Min 25 Tambah 2 Pangkat N Jadi Kita gejar ke sini 2023 Tambah 25 Sama dengan 2 pangkat N Makanya 2048 Sama dengan 2 pangkat N Nah Kita ingat 2024 Itu masih 2 pangkat 10 Berarti 2048 Itu 2 pangkat N Tadi Berarti 2 pangkat 11 Itu 2 pangkat N Berarti N Ini adalah 11 Jadi dia berada pada Suhu ke 11 Jadi jawabannya adalah C Oke Nah jadi Itulah pemahaman Soalnya dari kami Yang mau lulus di SMA Plus Ya sob Udah mulai Ini bisa bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa share video ini Jangan lupa subscribe Terus channel youtube Ruang para bintang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih